Jumlah buruh nelayan di Kecematan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terpaksa berhenti melaut lantaran pemilik kapal tidak mampu memperpanjang izin melautnya. Hal itu dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 sebab tarif PNBP yang dikenakan kepada kapal perikanan tangkap mencapai 150% sampai 400%. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Sambas mengungkapkan bahwa sebagian buruh nelayan di Kecematan Pemangkat sudah ada yang menganggur karena imbas dari Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021. Menurutnya bulan ini sudah tujuh kapal yang berhenti melaut dengan masing-masing satu kapal berjumlah 25 ABK. Sudah satu bulan ini belum ada perubahan sama sekali bang. Jadi beberapa kapal yang sudah ada di perubahan pemangkat ini izin melautnya sudah tidak bisa melaut bang. Jadi yang kita permasalahkan pada waktu itu dua minggu akan datang menteri akan merevisi tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi mohon kepada pemerintah pusat untuk menyikapi secepatnya bang. Karena untuk bulan ke depan lagi mungkin beberapa kapal yang akan izin melautnya mati berdampak pada nelayan akan terjadi pengangguran. Satu kapal itu mencapai 20 sampai 25 orang bang. Kalau 10 kapal berarti 250 orang akan berdampak pada nelayan itu. Seorang buruh nelayan, Mahfud, mengeluh lantaran kapal tempat yang dirinya mencari nafkah telah berhenti melaut. Akibat pemilik kapal sudah tidak mampu membayar biaya pengurusan izin. Sektor nelayan tangkap kami untuk gerga paling depan, ujung tombak, pemerintah harus memikirkan ini. Itu bulan saja kapalnya ikat. Bapak bisa pikirkan keluarga kami yang di rumah. Tidak bisa makan, tidak bisa bayar uang sekolah dan sebagainya. Oleh karena itu tolonglah pemerintah secepatnya untuk bisa, kalau bisa mencabut PP85 tahun 2021 dengan kekmen 8687 tahun 2021. Kalau bisa dicambut, cabut. Karena kalau berbicara tentang kenceng itu buat nelayan, para buruh nelayan itu sangat sensitif. Total buruh nelayan di pemangkat dan sekitarnya yang terancam menganggur berjumlah sekitar 1.500 orang. Pemerintah diharapkan agar segera mengambil sikap dengan merevisi atau mencabut PP85 tahun 2021 beserta turunannya. Dari Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.